waduh ini fiturnya banyak banget, gimana ini kalau aku mau gini, mau gitu, itu opsinya banyak sekali, tapi mungkin pertama-tama agak kebingungan ya, ini tombol ini buat apa, apa aja yang mesti diperhatikan, terus kita juga punya custom function dan lain-lain, itu akan saya bahas secara efisien di meeting ini ya. Oke, jadi ini saya share screen dulu ya. Oke, nah, ya tadi seperti saya bilang, siapkan kameranya, terus kedua, ini kan saya bakal, jadi Anda bisa melihat settingan saya pada waktu saya nyalakan kamera saya. Jangan pakai gallery view ya, karena kalau misalnya pakai gallery view, nanti yang monitor saya akan kelihatan kecil banget, jadi tolong zoomnya dimasukkan ke speaker view ya, supaya melihatnya bisa jelas. Oke, nah, kamera yang saya pakai itu adalah kamera Sony Alpha 6400 untuk demo ini. Secara umum, menunya akan mirip, jadi menu di Sony itu juga sudah mengalami perubahan ya. Jadi ada menu yang lama dan ada menu yang baru. Menu dan apa, perubahan itu ditandai dengan teknologi namanya real-time eye autofocus, real-time eye AF. Jadi kamera yang punya fitur real-time eye autofocus, itu menunya sudah menu yang modern. Sedangkan kamera yang belum punya real-time eye autofocus itu masih pakai menu yang lama. Jadi contohnya, ini saya tulis ya, new menu itu kameranya apa aja, A7 Mark III, A7 R Mark III, A9, A9 Mark II, A6400, A6100, A6600, Rx100 Mark V versi VA ini saya kasih asterik ya, karena dia menunya sudah baru tapi dia nggak punya real-time eye autofocus, ini perkecualian. Terus Rx100 Mark VI, Rx100 Mark VII juga sudah pakai menu yang baru semua. Nah, kalau misalnya Anda punya kamera-kamera yang di bawah ini, mungkin menunya nggak sama persis seperti yang saya tunjukkan ya, ada beberapa fungsi yang mungkin nggak bisa Anda temukan di kamera Anda, tapi nggak apa-apa, Anda tetap bisa ikutin, ya cuman ya agak ada sedikit perbedaan aja. Itu kameranya dari A7, A7 Mark II, A7 R, A7 R Mark II, A7 S, S Mark II, A6000, A6300, A6500, Rx100 Mark V, dan di bawahnya itu semua ya. Jadi itu. Oke, nah. Oke, sekarang saya mulai ya. Coba ya, saya nyalakan dulu kamera saya, dan kalau misalnya bisa lihat, saya akan stop screen sharing dulu, terus videonya akan saya ubah ke kamera saya ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ada wajah orang itu? Ya? Kelihatan ya? Bisa? Ada yang nggak bisa? Bisa kelihatan semua ya? Oke ya. Berarti ini saya di dalam. Oke, oke. Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Oke, sip. Berarti ini saya sudah masuk ke dalam menu kamera saya. Nah, ini kamera saya pertama kali out of the box ya. Jadi, baru, jadi settingannya belum saya ubah, macam-macam. Oke. Nah, sebentar. Saya ubah dulu, balik ke yang ini. Nah, ini tombol-tombol yang perlu Anda perhatikan ya. Jadi, biasanya pada waktu Anda terima kamera itu, settingannya selalu ditaruh di auto. Ya, auto yang warna hijau. Ya, kelihatan ya di sini ya. Nah, kalau Anda mau pakai auto, ya. Mungkin ada orang-orang yang, hmm, ini kamera baru, saya belum mau masuk yang manual dan lain-lain. Lain-lain saya mau coba-coba dulu, ah, pakai auto. Saran saya, kalau mau pakai auto, jangan pakai auto yang warna hijau. Pakailah P. Jadi, geser ke mode P ya. Apa bedanya P dan auto yang warna hijau? Jadi, gini, kalau misalnya auto yang warna hijau, itu semua variable itu ditentukan oleh kamera Anda. Jadi, ISO, shutter speed, dan lain-lain itu semuanya full kamera yang set. Tapi, kalau misalnya Anda ngerti sedikit tentang fotografi, misalnya, aduh kok auto, tapi aperture-nya aku nggak mau terlalu gede, aku mau kecilin lagi, aku nggak mau 1,8, aku mau 4 atau 5,6. Kalau Anda pakai auto yang hijau, itu Anda nggak bisa ganti variable. Tapi, kalau misalnya Anda pakai yang P, jadi misalnya saya nyalain ya, sekarang kita tes aja ya. Saya balik ke kamera saya ini. Nah, ini saya di mode auto yang hijau. Jadi, misalnya, oke, saya mau foto, fokuskan. Aduh, itu F-nya kok F4, itu saya mau ganti. Nah, udah, saya nggak bisa, saya nggak bisa ganti. Ya, jadi, auto yang hijau itu bener-bener full 100% kontrol di tangan kamera, dan kita tidak memegang kontrol sama sekali. Sedangkan, kalau saya ganti ke P, ini saya switch mode-nya ke P ya, sudah kelihatan kan itu P. Nah, misalnya saya mau foto, oke, saya mau foto, sudah fokus, aduh, tapi kok ininya F-nya nggak sesuai dengan yang saya mau. Saya bisa ganti itu. Jadi, bisa saya geser. Nah, jadi, ini auto, tapi dengan masih di bawah kendali kita. Jadi, P itu, saya sering bilang itu namanya smart auto. Jadi, itu auto mode, tapi kalau misalnya kita mau turun tangan dan mengganti setting kamera, itu bisa. Jadi, kalau misalnya mau pakai auto mode, nggak apa-apa, semuanya set ke auto, tapi pakai yang P, jangan pakai yang warna hijau, jangan pakai auto yang hijau. Oke. Terus, settingan pertama yang saya lakukan ya, setelah saya terima kamera ini apa, pencet menu ya. Jadi, ada tombol menu di sini, ntar saya tunjukin. Ini salah satu tombol penting yang Anda harus tahu, ini menu ya. Menu di, ya. Seharusnya di setiap kamera Sony sama semua tulisannya menu ya. Ini tombol yang sangat amat penting, jadi jangan lupa posisinya di mana, ya. Karena menu ini adalah di mana semua setting di kamera ini bisa ditemukan. Oke. Jadi, setting pertama yang akan saya ganti setelah saya terima kameranya, itu saya ke menu, lalu saya ke file format. Nah, file format, saya nggak mau JPEG. Saya mau RAW, atau RAW sama JPEG. Kalau saya pribadi, karena saya biasanya pakai shoot RAW, itu saya cuma RAW aja. Tapi kalau misalnya Anda, maksudnya suka upload dari kamera ke, pakai itu ya, pakai imaging edge. Jadi, dari kamera mau di upload langsung ke social media, ya, saran saya adalah pakai RAW dan JPEG, ya. Pilihan apapun boleh, tapi RAW tolong tetap harus ada. Ini semua murid-murid saya yang pernah belajar sama saya, saya selalu bilang, kamu boleh ambil RAW, atau RAW sama JPEG, tapi jangan pernah ngambil cuma JPEG aja. Kenapa? Nomor satu, itu karena RAW file, itu sangat amat berguna. Jadi, kegunaan pertama RAW file itu, dia punya data yang lebih banyak daripada file JPEG, ya. Jadi, misalnya, let's say, JPEG itu ibaratnya kita gambar dengan crayon delapan warna. Tapi kalau misalnya kita pakai RAW, itu kita punya pabrik crayon. Jadi, kita punya banyak sekali crayon. Jadi, informasi dan data yang diambil oleh RAW file itu, jauh lebih banyak dibanding JPEG. Jadi, sayang gitu loh, kalau misalnya Anda punya kamera mahal-mahal, Anda cuma ngambil JPEG. Usahakan Anda juga ngambil RAW juga. Jadi, saya juga sering ngomong, kalau misalnya punya mobil balap, ya, nancep gasnya yang kenceng. Jangan punya mobil balap, tapi nyetirnya kayak mobil sedan. Jadi, kamera-kamera yang Anda punya ini, sudah kategorinya di fotografi itu udah kayak mobil balap ya. Jadi, pakai setting yang maksimum gitu loh. Jangan tanggung-tanggung settingnya. RAW file itu, meskipun Anda nggak mau edit di Lightroom atau di mana, itu juga berguna untuk membuktikan bahwa foto itu benar-benar punya Anda. Jadi, gini, kalau Anda punya program Photoshop, Anda bisa membuat file JPEG dengan gampang. Tapi Photoshop tidak bisa membuat file RAW. Jadi, misalnya Anda ikut lomba foto atau ikut publikasi, biasanya editor akan tanya, kamu punya nggak RAW filenya sebagai bukti kamu yang ngambil foto ini? Ibaratnya kalau dari dunia film ya, itu kan dulu ada negatif ya. Negatifnya film RAW. Itu sama. Jadi, RAW file itu kayak negatif, tapi itu digital. Jadi, itu bukti kepemilikan foto kita. Itu kenapa saya ngotot bahwa kalau kamu punya kamera yang bisa ngambil RAW, ambillah RAW. Karena di sana kamu dapat data paling banyak untuk maksimalkan itu. Oke, terus balik lagi ya ke dalam kamera saya. Lalu, kalau misalnya Anda pakai, jadi saya asumsikan Anda, semua orang kan ingin cepat-cepat upload ke sosmed ya. Jadi, kan dia harus ada RAW dan ada JPEG. Cuma kalau RAW aja, itu kan nggak bisa di-upload langsung. Jadi, Anda perlu JPEG juga, which is fine. Jadi, kalau misalnya mau, ambil dua, RAW dan JPEG. Setiap kali Anda foto, Anda akan dapat dua file. File RAW dan file JPEG. Nah, yang JPEG quality-nya tolong di-set ke extra fine. Biasanya yang di dalam kamera itu biasanya dia fine. Nah, itu nggak maksimal ya. Anda ganti ke extra fine. Oke. Image size 24MP, mentokin juga ya. Nah, ini sudah memberikan maksimum file quality ya. Dengan Anda setting tiga hal ini, Anda sudah mendapatkan image quality paling maksimum yang bisa dihasilkan oleh kamera Anda. gitu. Mentok itu sudah hasil file kualitas terbaik yang bisa didapat oleh kamera Anda. Downsidenya apa? Beli memory card yang agak gede. Ya, karena Anda dapat dua file sekarang, ada RAW, ada JPEG, pastikan memory card Anda cukup. Jangan ngirit-ngirit kalau beli memory card. Jangan settingan gini, terus nanti beli memory card cuma 4GB atau 8GB. Jadi, beli memory card itu at least 32GB. Sama kalau bisa, beli yang read sama write speed-nya 150 Mbps. Jadi, semakin cepat read and write speed memory card Anda, itu semakin cepat kamera Anda akan nulisnya ke memory card. Jadi, kalau misalnya Anda foto olahraga dan lain-lain, itu kan jebretnya kan banyak. Nah, itu akan semakin cepat nyimpannya di dalam memory card-nya kalau Anda beli memory card dengan read and write speed yang tinggi. Jadi, rekomendasi saya beli memory card yang dengan kapasitas besar dan read and write speed yang tinggi. Jangan kameranya Sony Alpha 7R Mark IV, tapi memory card-nya cuma 8GB atau 16GB, rugi. Itu moto baru sebentar sudah penuh. Kalau yang A7R, 3 atau 4, memory card at least 64 lah. Karena dia kan file size-nya kan besar. Tapi kalau kameranya 24MP, 32 minimum. 64 is better. Ya. Itu. So far ada yang mau tanya? Sampai sini? Oke, enggak ada ya. Aku lihat di chat, enggak ada ya. Jadi, aku lanjut ya. Oke. Lalu setelah, jadi, aku tunjukin lagi ya. Jadi, aku selama di fotografi, aku cuma pernah pakai 4 mode aja. 4 mode itu, yaitu P, which is program, smart auto tadi ya. Terus ada A, A ini aperture priority, jadi aku ganti aperture-nya, kamera yang ganti yang lainnya. S, itu shutter priority, aku ganti shutter speed, kamera yang nentukan variable lainnya. Yang terakhir adalah M, manual. Aku bertanggung jawab atas semua variable kamera ini. Jadi, yang P ini, P ini kan full auto. Full auto, lalu yang M, itu kan full manual. In between, itu separuh-separuh. Jadi, A sama S itu namanya semi-automatic mode. Aku cuma, selama aku foto, cuma pernah pakai 4 mode ini aja. Mode-mode yang lain, enggak pernah aku pakai. ya. Oke. Terus. Oke, balik ke dalam kamera lagi ya. Nah, terus misalnya aku mau foto, itu, dengar enggak suaranya itu? Ada pip, 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 gitu kan? Bagi aku itu sangat menyebalkan suaranya. Ya. Jadi, ini namanya, setiap kali mau foto, kok ada pip, 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 itu jengkelin gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita mau foto dalam kondisi yang, apa ya, diem, kayak misalnya kita mau foto di tempat ibadah, dan lain-lain, itu suara, ada suara cetak-cetit, cetak-cetit, itu ganggu banget gitu loh. Yang kedua, itu akan saya matikan. Gimana caranya matikan di kamera Sony? Kita pergi ke menu ya. Terus, ini di alpha 6400 ya, kita ke, yang tab nomor 2 ya, jadi ada tab nomor 1, ini tab nomor 2, lalu kita ke, nomor 9 ya, yang paling bawah ada yang namanya audio signals. Audio signals ini tolong dimatikan. Ya, bisa dicoba ya. Jadi, saya ulang ya, saya ke menu, terus saya ke tab yang nomor 2 ini ya, terus saya ke yang nomor 9, habis itu audio signalnya dimatikan. Nah, kalau saya sudah matikan audio signal, lihat, dia, Anda tetap bisa tahu, oh ini saya dapat fokusnya, tapi enggak ada suaranya. Dan ini sangat amat membantu, kalau misalnya Anda foto di tempat-tempat yang tenang. In general, ini saya lebih suka begini ya, karena saya, paling anti lah, sama suara cetak-cetik-cetak-cetik dari kamera saya. Itu. Ya, jadi audio signalnya dimatikan, supaya kita sendiri lebih enak fotonya, yang dipoto juga lebih nyaman. Itu sih. Oke. Terus, settingan yang berikutnya, apa nih, saya lihat kerpekan dulu ya. Nah, yang di, jadi, yang Sony Alpha 6400, itu ada feature namanya touch screen. Touch screen itu, sebentar ya, saya, saya tunjukin, karena kalau touch screen ini, saya enggak bisa colokin ke, kamera. Nah, jadi dulu kalau misalnya kita, ini saya ganti dulu ya. Nah, jadi dulu kalau misalnya kita mau fokus, itu kan, mesti di, ya kan, arahin ke, arahin ke objeknya, terus kita bisa geser-geser, itu ke kiri, ke kanan, ya kan. Nah, tapi yang di kamera Sony yang baru, itu ada fitur namanya touch to focus. Jadi kita bisa pencet, pencet layarnya, terus kita bisa langsung pindah titik fokusnya ke sana. Kelihatan enggak ya? Aku lebih deketin lagi. Nah, jadi kalau misalnya aku pencet, nah, dia bisa lompat-lompat gini. Cuma tinggal tekena layarnya aja, titik fokusnya, dia bisa pindah. Ya, itu sangat memudahkan kita dalam hal foto. Jadi misalnya, aduh, aku kepingin foto bagian-bagian sini, nih, ya, ini kita bisa geser-geser pakai jari kita. Ini new from Sony. fitur ini sangat berguna. Cara aktifasinya gimana? By default, itu sudah, harusnya sudah terdeteksi ya. ini saya tunjukin dulu. Nah, jadi ke custom operation. Nah, ada yang tanya enggak ya? Si siapa? Pak Jusuf. Tolong dibantu saya, kalau misalnya ada yang tanya, karena aku enggak bisa. Bentar. Jadi, bentar, aku lagi cari itu tadi di mana ya. Oke. Nah, ini touch operation on. Kalau misalnya kita suka pakai viewfinder, ya, jadi ketemu ini touch operation kita on-kan. Kalau kita on-kan touch operation, itu kita bisa pencet layarnya, dan titik fokus akan pindah ke yang kita tunjuk tadi. Cuman, mungkin ada yang sering foto pakai viewfinder ya. Jadi, aku tunjukin dulu ya. Kalau kita foto pakai viewfinder, itu kan posisi kayak gini. Jadi kan, misalnya kita foto pakai layar kan enak ya. Kita tinggal mau touch screen, itu tinggal pencet gini kan. Cuman, kalau Anda foto pakai viewfinder, itu ada kemungkinan idung bisa nyentuh layar. Dan titik fokus bisa pindah ke yang idung Anda sentuh secara tidak sengaja di layar. Nah, jadi kalau misalnya Anda suka pakai foto pakai viewfinder, saya sarankan ini dimatikan aja. Caranya gimana? Tadi ya itu, ke touch operation, terus dimatikan ya. Jadi saya pindah lagi, ininya dimatikan aja. Kalau Anda sering pakai foto pakai viewfinder. Tapi kalau Anda lebih sering foto pakai LCD, itu nyalakan aja nggak apa-apa. Itu sangat-sangat amat membantu. Ya. Nah. Itu ya. Terus. Bentar, aku lihat chat dulu ya. Chatnya ada 11 soalnya. Wow. Oke. Untuk audio signal di Sony A6000, gimana om settingnya di sebelah sana? Apa yang memang tidak sersiap ya? Nah, ini saya tadi bilang ya. Ini saya pertama-tama tadi bilang, kan memang menunya Sony A6000 itu termasuk dalam menu Sony yang lama ya. Jadi, menu yang Anda lihat di kamera saya mungkin nggak sama. Karena saya pakai menu baru. Menu baru itu A6400, A6100, A6600, terus A7 Mark III, R3, R4, A9, A9 Mark II, itu di sana semua itu menu baru. Ada audio signal settingnya, kalau nanti ada waktu, saya bisa tunjukin ya. Cuman, yang di sini saya mau bahas yang dengan menu baru semua. Jadi, sama juga namanya audio signal di menu yang lama, tinggal Anda cari, nanti pasti bisa ketemu ya. Terus, untuk A6000, belum tersedia untuk mute? Bisa. Bisa. Jadi, Sony itu di menu yang lama juga tetap ada saja. touch screen di Sony A6000 gimana? Nggak bisa. Sony A6000 belum bisa touch screen. Kalau misalnya, mau touch screen, upgrade ke A6600. That's short answer-nya. Ini ada, ya, yang Pak Deddy Wang, thank you, udah bantuin. Untuk yang pakai A7 Mark II, audio signal ada di menu paling akhir, akhir menu nomor satu. Yes, oke, thank you Pak. Memudahkan pekerjaan saya. Ya, A6000 belum bisa touch screen. Oke. Kalau mau menggunakan fungsi video, audio signal harus di on. Bukan. Ini bedanya ini. Jadi, kalau misalnya audio, kita mau pakai video, dan kita mau ngerekam audionya juga, itu namanya bukan audio signal, tapi namanya audio rack, audio recording on atau off. Jadi, audio signal ini cuma feedback, feedback signal yang dikeluarkan sama kamera kita. Jadi, misalnya kita pencet sesuatu, kamera itu akan memberikan feedback bahwa itu sudah dipencet. Ya, benarnya nggak perlu, karena kita sudah dapat konfirmasi dari titik hijau itu kan. Jadi, misalnya kita pencet auto focus, itu kita tahu fokus apa nggaknya, dari mana? Dari kota itu. Dari kota itu yang berubah warna. Jadi, kalau misalnya kotanya udah berubah warna, jadi hijau, kita tahu itu udah fokus. Ngapain kita dikasih feedback suara lagi? Saya rasa itu redundant. Cuman, untuk sebagian besar orang yang belum punya pengalaman, belum punya pengalaman pakai kamera mirrorless, dan lain-lain, mungkin fitur itu memudahkan mereka pada awalnya. Tapi setelah beberapa jalan foto, kebanyakan orang yang saya temui, itu mereka merasa kayak, aduh ini kok annoying banget ya, jengkelin banget gitu loh, suara ini nggak bisa mati. Sampai saya ajarin cara matinya, oh oke, ini fun juga akhirnya, bisa dimatiin. Jadi, ingat kamera mirrorless ini sangat-sangat customisasi. Jadi, sangat amat bisa Anda atur sesuai kehendak hati Anda. Oke. Ada lagi yang tanya, ini touchscreen di Sony cuma untuk fokus aja ya, atau bisa touch yang lain. Ada lainnya lagi. Jadi, yang pertama tadi kita bisa pindahin titik fokusnya. Yang kedua, kita bisa namanya shutter. Jadi, begitu kita teken, itu dia bisa langsung ngambil foto. Bentar ya. itu bisa di, Anda coba nanti. Ya, itu sama, bisa touch yang lain itu ya, jadi, aku agak itu. jadi touch to, touch shutter, bukan touch focus. Oke. Oke, gak ada, oke, aku lanjut ya. Nah, terus aku mau bahas satu lagi, yang paling dikenal di Sony ini, fitur namanya eye autofocus ya. Eye autofocus ini, di Sony, termasuk tergolong, sangat akurat, dan sangat bantu, terutama kalau Anda suka foto portrait. Nah, mekanisme kerjanya gimana? Ini saya tunjukin. Nah, ini saya sudah siapin foto, jadi foto model yang saya print di kertas, karena kan saya gak bisa pakai orang ya, di rumah saya gak ada orang yang bisa saya pakai jadi model. Jadi, saya print, print muka orang ini untuk saya jadikan demonstrasi eye autofocus. Jadi, Anda bisa assign eye autofocus itu ke dalam satu tombol. Begitu saya pencet tombolnya, dia langsung deteksi matanya. Jadi, ini kan, jadi kan titik fokusnya kan di tengah kan, terus, kalau misalnya saya mau fokus di sini bisa, tapi begitu saya pencet tombolnya, dia langsung deteksi matanya. Ini, kamera Alpha 6000 bisa, terus, Alpha 6300, kamera-kamera yang pakai menu lama bisa semua. Gitu ya. Nah, tapi, eye autofocus ini perlu diingat ya, sebentar, sebelum saya bahas ini, saya bahas mengenai fokus mode dulu. Fokus mode, ada yang namanya AFS, dan ada yang namanya AFC. AFS itu apa? Jadi, begitu saat ini saya, gini dulu ya, nah, ini kan belum fokus, ini saya pakai fokus mode namanya AFS. AFS, kalau misalnya saya half press shutternya, jadi shutternya saya tekan separuh, itu dia udah nyari fokus kan, dan misalnya ijo, kita tahu dia udah ngelock. Tapi, begitu kita ada, misalnya orangnya maju satu langkah, udah gak fokus. Kenapa? Karena kamera kita cuma ngitung fokus sekali aja. Jadi, misalnya ini nih, oke, fokus, terus ternyata orangnya maju ke depan kita, wah, udah gak fokus lagi, udah blur. Makanya mungkin kalau ada orang yang moto, orang jalan, terutama kalau orangnya jalannya ke arah kita, pakai AFS, kemungkinan besar foto Anda gak fokus. Supaya bisa fokus, gimana caranya? kita ganti ke AFC. AFC ini adalah continuous autofocus. Jadi, lihat ya, setelah saya dapat fokusnya, terus saya, orangnya misalnya maju ke depan saya, lihat, dia tetap fokus. Misalnya saya mundur lagi, dia juga tetap in fokus. Jadi, saya maju, mundur, tetap dalam fokus. Jadi, begitu saya ada gerakan maju dan gerakan mundur, kamera akan menghitung ulang fokusnya. Ya, ini namanya continuous autofocus sangat amat berguna kalau misalnya Anda foto olahraga, terus animals, anything yang moving. Nah, tapi, anything yang moving itu, jadi gini, misalnya objeknya di sini, kalau misalnya objeknya ke kiri dan ke kanan saja, Anda bisa dapat gerakan yang tajam cuma dengan pakai shutter speed ya. Orang yang ngerti foto sudah tahu ya, kalau fast shutter speed itu kan untuk menghentikan moment ya. Tapi kalau misalnya objeknya ke arah Anda, ke arah sini, itu Anda harus pakai continuous autofocus kalau Anda tetap mau fokusnya itu tajam. Itu ya. Nah, jadi itu ya pengertiannya single autofocus sama continuous autofocus. Nah, bisakah eye autofocus dikombinasikan dengan kedua fungsi itu? Ini, di kamera-kamera dengan menu yang lama, eye autofocus itu cuma ada tersedia untuk single autofocus. Alpha 6000, Alpha 7 Mark II, terus apa lagi ya, Alpha 7S, Alpha 7S yang pertama, Alpha 7, Alpha 7R, itu dia cuma, jadi eye autofocus cuma berfungsi di single autofocus. Jadi gini, maksudnya apa? saya tunjukin di sini ya. Nah, ini saya ganti ke ini ke eye autofocus ya. Nah, misalnya saya pakai eye autofocus dan saya maju, dia kan sudah ngunci di matanya, tapi kalau saya maju, dia nggak bisa ngitung ulang jarak dari kamera ke mata orang ini. ini Alpha 6000, Alpha 7, Alpha 7 Mark II, Alpha 7R, Alpha, sama Alpha 7S, itu nggak bisa. Nah, tapi kamera-kamera dengan menu baru ya, menu baru bisa semuanya. Terus Alpha 7R Mark II, terus juga Alpha 7S Mark II, itu dia bisa namanya continuous eye autofocus. Jadi misalnya aku ganti ke AF-C, terus aku jalanin eye autofocus, kalau aku aku ganti-ganti jaraknya, matanya dia tetap bisa infocus. Jadi ini sangat amat berguna kalau misalnya kita punya anak kecil dan kita suka moto dia pada waktu lari-lari atau main-main, segala macam ya. Jadi, nggak peduli subjek kita lari kemana, itu matanya pasti akan tetap fokus. high autofocus bisa digabungkan dengan fokus mode. sebentar saya lihat chat lagi ya, ada yang tanya. Apakah touch bisa untuk mengoperate menu-menu lainnya? Good question, nggak bisa. So far nggak bisa dan ada banyak feedback dari Sony user, mereka minta supaya touch functionality bisa untuk buat pencet-pencet menu, karena lebih enak. Jujur aja saya juga kepingin ya, seperti itu ya. Itu sudah masuk ke dalam feedback-nya tim Sony dan mungkin iterasi-iterasi kamera yang ke depannya, touch screen bisa digunakan untuk ganti-ganti menu. Cara foto painting gimana? Ini agak out of topic ya. Nanti aja kalau saya ada waktu jawabnya, karena ini sudah mengarah ke teknik foto, sedangkan kita cuma nampak bahas setting aja di sini ya. Ada lagi? Nggak ada. Oke, itu ya. Terus, masih berkaitan dengan eye autofocus, gimana kalau misalnya kita nggak foto orang aja, kita misalnya foto wildlife, foto binatang. Apakah eye autofocus bisa bekerja? Jawabannya bisa. Yang punya real-time eye autofocus, biasanya udah ada fitur namanya animal eye autofocus juga. Ini aku akan ganti dulu gambar orangnya ya. Gambar orangnya, cook cooker sama gambar kucing, bentar, supaya kita bisa ngetes animal eye autofocus. Oke. Ganti dulu videonya. Nah, oke. Nah, ini ya. Lihat, untuk animal atau binatang, itu dia bisa eye autofocus juga. Caranya gimana? Nih, jadi ada subject detection, human atau animal. Itu, kalau misalnya kita pilih animal, dia langsung deteksi, oh, ini matanya, matanya binatang dan dia bisa fokus. tetap continuous juga bisa untuk yang kamera-kamera baru. Tetap continuous, dia bisa. Jadi, kalau misalnya punya binatang peliharaan, kita mau foto, tapi nggak bisa diem binatang peliharaannya, kita bisa pakai fitur ini. Namanya real. Jadi, eye autofocus, tapi di subject detection kita ganti ke animal. Gitu. Nah, apakah semua binatang bisa? Jawabannya, enggak. Binatang-binatang yang bisa itu cuma binatang peliharaan ya. Jadi, contohnya kayak anjing pasti, kucing pasti. Lalu, mamalia-mamalia yang lain kayak misalnya singa, itu bisa. Kan mirip-mirip, mirip sama kucing kan, itu bisa. Tapi, binatang-binatang kayak reptil, misalnya komodo atau iguana, itu masih belum bisa jalan. Ada cumanya tapi ya. Ada cumanya. Saya tadi nyoba iseng, nge-print fotonya iguana untuk nyoba ya. Untuk nyoba eye autofocus, apakah bisa jalan. Apakah bisa dijalan di binatang selain anjing dan kucing ya. Ini saya nyalakan lagi. Ini kan fotonya iguana ya. Nah, ini kan eye autofocus-nya enggak jalan. Ada, tadi saya coba. Nah, kalau misalnya dari jarak jauh kan enggak jalan, tapi kalau misalnya kita zoom in cukup dekat, somehow dia bisa detect matanya. Jadi mungkin yang sekarang ini masih belum bisa karena kan mukanya reptil tuh kalau dibandingin gambar secara general kan terlalu apa ya, terlalu kecil ya untuk di detect ya. Tapi pada waktu kita deketin, somehow eye autofocus-nya bisa jalan. Jadi ini trik ya. Kalau misalnya mau foto binatang reptil, kalau mau pakai eye autofocus, switch ke continuous dulu, IFC, habis itu deketin, zoom dekat banget ya. habis itu Anda bisa tarik mundur lagi untuk komposisi. Ya. Gitu. Itu tipsnya kalau misalnya Anda mau foto binatang selain reptil ya. Sorry, selain binatang umum. Oke, bentar ya, aku lihat chat lagi. Ada beberapa yang tanya. kalau di video untuk tetap, ini pertanyaan bagus, sorry, ada kelewatan di atasnya. Touchscreen sama touchpad bedanya apa? Oke. Touchpad itu bisa digunakan pada waktu Anda pakai viewfinder. Jadi misalnya Anda pakai viewfinder, misalnya hidung Anda nggak menyentuh, nggak menyentuh viewfinder, kan ini jempol masih bisa pegang nih ya. Jadi misalnya Anda ngelihat dari viewfinder dan Anda menggunakan screen ini sebagai pad, jadi kayak apa, jadi meskipun screennya mati, Anda tetap bisa ngubah fokus poin ini dengan jempol Anda. Dengan alasan, dengan satu catatan, cuma boleh ada satu objek yang nempel. Nggak bisa Anda, ada hidung, ada tangan, dua-dua, itu nggak bisa. Pasti bentrok. Jadi misalnya Anda pakai viewfinder dan Anda mau pakai screen ini sebagai pad, dalam arti Anda mau ganti-ganti titik fokus dari sini, itu bisa juga. Terus kalau di video untuk tetap eye autofocus dan orangnya gerak terus sambil nari-nari untuk, ah ini, bagus ini pertanyaannya. Pakai real-time eye autofocus, jadi, kalau di kamera A6400 dan lain-lain, by default real-time eye autofocus sudah nyala. Jadi, nggak usah pencet tombol, dia sudah langsung bisa deteksi, aku tunjukin ya. Jadi, aku balik ke set yang berorang lagi. Ini ya settingnya, kalau misalnya mau video, ini ya, tetap eye focus dan orangnya gerak terus sambil nari-nari untuk setting paling enak bagaimana. Oke, ini akan saya tunjukkan. Nomor satu yang saya ganti, karena kita kan nggak bisa prediksi ya, orang nari kan kita nggak tahu posisinya dia bakal di mana ya. Jadi, nomor satu saya ganti ke wide, fokus area-nya ke wide, lalu yang kedua, ini kan face eye priority TNAF on, ini subject detection saya ganti ke human lagi. Nah, di sini, dia otomatis akan ikutin matanya terus. Ya, jadi muka dan matanya akan tetap in focus meskipun Anda dalam video, thread, ya kan. Jadi, kanan atas bawah, maju mundur, maju mundur, jadi, kalau orangnya nari-nari dan lain-lain, dia tetap bisa langsung fokus di matanya. Kalau kita wide, kita akan meminta kamera ini untuk melihat di semua area LCD dan decide mana mata orangnya. Jadi, kalau misalnya video, itu settingannya ya, saya ulang ya. AF-C, continuous autofocus, fokus area-nya wide, terus face eye priority in AF on, terus subject detection ke human. Itu settingannya yang paling optimal, ya. ini banyak banget yang tanya, aku jawabin satu-satu, ya. Saya pengguna A7R Mark II, beberapa aplikasi untuk beli, beberapa aplikasi yang saya berguna untuk beli di kamera apps. Bagaimana caranya? Anda bisa buat account, ya. Anda bisa buat account di Play Memory, terus nanti setelah Anda bikin account, Anda bisa mulai beli aplikasi dari sana. saya punya apa ini, mat. Iya, Janice, boleh, tolong. Perlu di-unmute, Janice. Halo, halo, udah ada kenaran ya? Iya, iya. Udah kenarannya, oke. Tadi udah sampai mana ya? Question yang saya pengguna Ilse 7RM2. Punya saya metering mode, bagaimana cara ganti ke subject. Maksudnya gimana, aku gak ngerti ini. Oke, terus lanjut ya. Bisa di-unmute dulu orangnya yang tanya ya. Pak Leri ini bisa tolong di-unmute dulu. Pak Leri bisa tolong di-unmute, Pak. Saya agak bingung sama pertanyaannya, lebih dijelasin lagi. Iya, maksudnya apa? Pasti di sini gak orangnya? Oh, mic-nya rusak. Oh, mic-nya rusak. Oke, lewatin dulu ya. Apa-apa, kita lompat dulu, mungkin Pak Leri bisa jelasin di chat ya. Oke, apa yang terjadi kalau kita lupa mengubah eye human pada hal mau foto binatang? Pak Iren. Good question. Kadang-kadang saya juga melakukan ini, maunya foto, maunya foto binatang tapi eye-nya masih di-human. Jawabannya mudah. Kadang-kadang masih bisa berfungsi, tapi kalau misalnya tidak, jadi gini, saya sudah ada feeling kalau misalnya ini gak optimal gitu loh. Karena eye autofocus dari Sony ini sangat amat lengket sama mata. Jadi begitu itu agak gak lengket, saya sudah langsung sangsi. Ini kenapa gak lengket gitu. Mungkin settingnya belum saya ubah. Oke. Jadi misalnya, kita coba aja ya. Misalnya aku padahal mau foto binatang, ya oke. Aku ganti dulu ke fotonya kucing tadi ya. Terus eye-f-nya aku set ke human. sambil eksperimen kita. Biar-biar tahu juga. Biar lagi ya. Jadi kan ini kan subject detection aku taruh human ya. Human kan. Tapi aku fotonya kan animal. Nah, dia masih bisa agak detect matanya. Sih, udah. Jadi misalnya aku autofocus pun dia tetap bisa fokusnya tetap di daerah mata situ. Misalnya aku ganti oke. 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 Oke, kayaknya dia gak mau yang ini, yang gambar ini. Ya, kalau misalnya Anda mau foto itu dan Anda pencet gak berfungsi atau misalnya gak lengket ya, itu bisa langsung diganti ke animal dan dia langsung berfungsi lagi. Jadi, pokoknya diliatin aja. Eye autofocus ini lengket apa enggak sama matanya. Tapi bisa dilihat lagi ya. Misalnya aku jadikan human lagi. meskipun eye autofocus-nya gak nyala, nanti, 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 ini aku ganti ke white dulu. Nah, dia tetap milihnya yang mata. Jadi, meskipun eye autofocus itu gak jalan secara sempurna, dia kalau misalnya kita ngomong, oke, lu yang pilih fokus deh, dia akan milih area fokus yang di mata situ. Gitu ya. Oke. ada lagi? Ini. Kalau orang lebih dari satu, eye AF akan memilih mata yang mana? Very, very good question. Biasanya otomatis, dia akan memilih mata yang lebih dekat sama kamera. Ya. Itu otomatis. Tapi bisa juga Anda atur di eye autofocus, nanti ada seleksinya. Anda bisa milih left eye atau right eye. Cuma, itu cuma berfungsi untuk orang ya. Untuk animal gak bisa pilih. Oke. Pak, itu tadi boleh lanjut dikit boleh ya. Ya, ya. Silahkan. Kalau orangnya lebih dari satu, tadi kan dipilih orang yang paling dekat dengan kamera. Apakah dia gak milih yang mata paling kontras ya? Matanya harus yang lebih dekat sama kamera. Jadi, misalnya muka lebih, ya kan. ini kan muka saya yang flat ya. Lihat kamera kan flat. Tapi kan dia bisa gak kesini, bisa gak kesini, ya kan. Dia bisa lihat mata mana yang lebih dekat sama kamera. Kalau lebih dekat tapi dia gelap gak kontras apa gak kalah sama yang boleh kontras? Kalau misalnya ibu kayak bajak laut gitu Anda tutupin satu mata ya, dia pilih mata satunya. Tetap ada, dia harus lihat kontras. Jadi, misalnya satu mata saya tutupin gini, ini kan gak kontras kan Udan. dia otomatis bakal cari mata yang kontras. Benar. Tapi kalau misalnya dua-dua mata kebuka, kan kontrasnya sama. Dia bakal milih yang lebih dekat sama kameranya. Maksudnya, kalau ada orang lain, bukan orang yang sama nih, orang lain, tapi lebih kontras dibanding orang yang lebih dekat sama kamera gitu. Enggak. Dia akan tetap memilih orang yang lebih dekat sama kamera matanya. Halo. Udah cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya, Bu. Oke, oke. Sebenarnya gini, Bu. Fitur dari eye autofocus ini, ini untuk portrait ya. Dan di mana portrait itu kan cuma ada satu wajah di satu frame. Nah, kalau misalnya Ibu fotonya barengan, kayak misalnya foto grup, foto jejir lebih dari satu orang, itu sebenarnya gak disarankan pakai eye autofocus ya. Lebih disarankan pakai focus area yang biasa. Jadi kan, kita pakai gunanya eye AF ini sebenarnya apa sih? Pada waktu zaman bahula dulu, waktu belum ada fitur kayak eye autofocus dan lain-lain. Kita kan kalau misalnya foto mau foto yang bokeh gitu ya, itu kan kita harus pakai aperture yang gede. Jadi aperture kayak F1,4, F1,8, ya kan. Nah, kalau misalnya kita pakai aperture gede, terus kita fokusnya agak beleset dikit aja, itu matanya pasti gak tajam. Itu, itu kenapa eye autofocus ini diciptakan. Jadi untuk membantu orang, terutama orang yang suka portrait ya, supaya kita bisa benar-benar fokus di komposisi tanpa harus mengingat, eh, aku kalau pakai FGD ini gak boleh nih, maju atau mundur, pokoknya aku harus benar-benar fokus di satu titik dan itu harus tajam. Terus itu akan membuat kerjaan Anda lebih pelan. Tapi kalau ada automatic eye autofocus, dia kan, apalagi yang ada kontinus ya, jadi meskipun Anda maju mundur dan Anda pakai aperture gede, semuanya Anda bisa dapat. Mata tetap bisa fokus dan bokeh tetap bisa ada. Itu sih. Itu, itu alesannya kenapa eye autofocus ini diciptakan. Ya, dan kalau Anda mau foto lebih dari satu orang, ya tekniknya bukan pakai eye autofocus, tapi pakai auto area yang biasa, fokus area yang biasa. gitu sih. Oke. Udah jelas, Bu? Iya, cukup. Oke, siap. Terus ini ada lanjutannya dari Pak Leri tadi. Jadi, maksud saya tap-nya itu bukan subjek mode, tapi mattering mode. Itu bagaimana cara setting manual tap-tap di tombol FN? Maaf, om, user baru Sony. Saya lebih bingung lagi. Gak apa-apa Pak Leri, nanti bisa apa, email saya atau tanya ke Jekalensa ya. Sayang banget, saya gak bisa denger mic-nya, jadi tambah dijelasan di Jekal, saya tambah bingung. Ini kata, term-termnya gak ada di sana semua. Gitu. Oke. Nah ini, ada pertanyaan satu lagi ya. Area fokus satu mata, apakah mata yang lain misalnya tetap fokus? Good question. Jawabannya tergantung aperture Anda. Kalau misalnya aperture Anda gede, ya kan gede banget, kayak 1,4, dan wajahnya nolainya banget ke, jadi arah nolainya mukanya condong ke sini banget. Jadi satu mata jauh lebih dekat ke kamera daripada mata satunya, yang belakang pasti agak blur dikit. Ya. Kalau misalnya Anda mau dua-duanya tajam, ya Anda harus naik, kecilkan aperture-nya. Jadi shoot mulai dari f5,6, f8, tapi that's not the point kenapa kita mau pakai IIF dengan aperture yang kecil ya. Gitu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi mungkin bisa langsung diambil. Janice, kamu juga lihat yang dari YouTube nggak? Biasanya di YouTube juga ada yang tanya. Nggak. Nggak. Coba di, kadang-kadang soalnya orang yang di YouTube dia bisa tanya juga kan. belum ada sih. Belum ada pertanyaan ya. Oke. Aku lanjut. Oke. nah, ini aku share screen dulu. Nah, ini ada tombol-tombol yang bisa Anda ganti ya. Jadi misalnya, pokoknya tombol Sony ya, yang di sini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Tombol C, C1, C2, C3, C4, ya. Terus yang di, apa, dial wheel ini, yang tombol 1, 2, 3, yang bawah ini, ini bisa Anda ganti. Yang display ini nggak bisa diganti, nggak bisa diapapain. Tapi yang 1, 2, 3, 4, terus 5, ini bisa diganti. Terus, yang di atas juga, C1 ini bisa Anda ganti sesuka hati Anda. Jadi misalnya Anda nggak mau ke function untuk ganti detect animal atau human, Anda bisa ganti di tombol ini ya. Jadi coba saya stop screen share ya. Tapi gimana melihatnya ya? Saya kasih tunjuk dulu cara gantinya. Ini balik lagi ke dalam balik lagi ke dalam kamera saya ya. Kalau misalnya kita mau ganti function-nya itu, kita ke custom key namanya. Di custom key ini kita bisa mengganti tombol C1, C2, dan yang tadi itu ya. Misalnya kita pencet, nah, ini kan dikasih tahu, oh, ini tombol mana yang kamu mau ganti fungsinya. Ada, yang di sebelah kiri itu kan ada 1, 2, ya, begitu kita turun ke bawah dia akan highlight tombol-tombol yang lain. Terus misalnya yang tombol, ya kan, yang tengah ini mau kamu pakai buat apa, nomor 2, 3, 4 sih, yang cuma 2, 3, 4 aja yang bisa diganti. Yang atas nggak bisa kan, tadi kan saya bilang, yang display tadi nggak bisa. Terus yang tombol atas, custom button 1, itu bisa dibakai untuk apa. Jadi misalnya yang atas ini mau saya ganti ke apa ya, let's say iseng aja, kita mau ganti ke subject detection. Jadi setiap kali saya pencet tombol C1, itu dia akan keluar pilihan ya. Jadi ini nggak bisa, karena nggak bisa, nah, ini biar jelas ya. Jadi tombol C1 adalah tombol yang di atas kamera saya ini ya. jadi kalau misalnya, tadi kan kalau misalnya kita mau ganti, kalau misalnya kita mau ganti subjek antara animal sama human, kita kan harus ke function dulu ya. Kita mesti ke FN dulu, habis itu ke sini kan, subject detection, human atau animal kan. Tapi sekarang kita bisa lebih cepat lagi, kita bisa tinggal pencet tombol yang di atas ini, yang C1 ini, kita pencet, boom, dia langsung ganti. Oke, langsung kita masuk subject detection, human atau animal. Jadi gitu. Ya. Oke. Sip, boleh Jenis, ada pertanyaan lagi? Oke, ini karena udah mau jumpat, kita pertanyaan terakhir aja ya. Ya. Dari Sony U, kalau Sony 7R3, angka 1, 2, 3, fungsinya apa yang ada di setting kamera auto dan lain-lain, maklum pemula dari Sony. Sony, ini aku mungkin, kayaknya dia, dia mikir 1, 2, 3 itu C1, C2, C3 kayaknya. Sama tadi, C1, C2, C3 itu bisa diganti-ganti tombolnya sesuai yang Anda mau. Jadi misalnya Anda suka foto, apa ya, sport, habis itu suka ganti-ganti AFC sama AFS, itu Anda bisa pakai tombol itu untuk ganti AFS sama AFS juga. gitu. Oke, cepat aja ya mungkin ya. Terus ini ada yang terakhir nih, boleh dijelasin. Semua jenis lensa bisa pakai eye auto focus. Eye auto focus ini terdapat di bodinya ya. Selama Anda pakai lensanya Sony, Sony E-mount ya, jadi pakai lensanya native dari Sony, nggak pakai adapter, maksudnya, itu tetap bisa. jadi misalnya Anda punya lensa manual, habis itu Anda, misalnya Anda punya lensa Minolta yang lama, terus Anda mau pasangin ke bodinya Sony mirrorless Anda, otomatis eye auto focus nggak akan jalan. Jadi harus native, native lensnya Sony E-mount ya. Oke. Terus yang terakhir itu dari Harry Nisobari, boleh dijelaskan cara menyimpan setting misal untuk landscape atau portrait atau gerakan-gerakan cepat dalam? Ini bisa, sebenarnya saya mau kasih satu kerpean ya, jadi gini, saya share screen bentar, di di mana di slide saya ini, nanti saya kasih kerpean yang function saya biasanya taruh apa aja, terus misalnya saya foto untuk santai, itu biasanya saya pakai mode apa aja, terus landscape pakai mode apa aja, terus habis itu wildlife saya pakai mode apa aja, ya. Jadi ini nanti, kalau misalnya Anda mau akses kerpean saya ini, Anda bisa ke ini ya, link ini ya, andrews.it slash idws saya tunjukin, itu ke web fotografi saya. Saya share screen lagi. Nah, nanti Anda akan melihat screen ini ya. Jadi ini kan, ini tempatnya saya mengajar fotografi ke anak-anak, ya. Jadi, kursenya saya kasih, ini fotografi workshop Indonesia ini adalah kumpulan dari workshop-workshop yang sudah pernah saya lakukan, jadi ini rekaman-rekamannya bisa diakses di sini semua, beserta kerpean-kerpean dan materi-materi lainnya. Anda nanti tinggal add to cart, terus check out. Jangan khawatir, nggak, nggak akan dimintain pembayaran ya, karena kan harganya nol. Jadi, nanti Anda tinggal masukkan, jadi setelah ini ke cart, lalu check out ya, terus itu check out, terus nanti Anda tinggal isi data Anda, setelah itu nanti account Anda sudah dibikin, habis itu Anda bisa akses semua kerpean, video, rekaman, dan lain-lainnya nanti. Itu, itu nanti kalau misalnya mau lihat setting-setting saya di situ. Kalau mau nyimpen, bisa, maksudnya di kamera nanti kalau settingnya sudah diset, itu bisa disimpen, namanya pakai memori recall mode. Jadi ada memori mode, memori ada set memori atau recall memory, MR. Jadi, ini mode-nya di sini. Jadi misalnya setting-nya, sorry, stop dulu, nanti diputar ke arah MR, MR itu adalah memori recall, dia akan recall setting-setting yang pernah Anda simpen. jadi kalau mau nanti setelah download kerpean saya, itu bisa disetting semua di kameranya, lalu disimpen ke memori, terus setiap kali mau pakai itu, Anda ke MR, terus tinggal dipilih saja supaya cepat. Oke, Jenis? Mungkin itu saja. Bisa ntar, aku tulisin saja. Pak Andrew, Pak Andrew, yang tadi, cara ngerekamnya, nyimpannya gimana di memori recall itu. Misalnya kita sudah set landscape seperti ini, terus potret seperti ini. cara ngerekamnya dan cara manggilnya lagi gimana. Oke, sebentar ya. Tulis dulu. apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kan gak bisa foto dengan ISO status terus-terusan kan? Ini kan cuma terbatas untuk landscape. Terus ibu mau simpen kan? Jadi ke menu, terus memory, habis itu dimasukin misalnya nomor 2 sekarang. Nah, register kan? Terus misalnya ibu sekarang foto pakai P. Terus ISO-nya mungkin di auto-in lagi dan lain-lain ya. Untuk foto bebas ya, foto untuk sehari-hari. Terus kepergian ke landscape, mau ganti settingnya cepat. Kita ke MR, langsung mencet nomor 2, udah. Langsung kita langsung balik ke aperture priority, tuh ISO udah 100. Settingan-settingan lain udah kerekam semua. Jadi ini cara paling cepat untuk merekam setting-setting yang kita mau. Itu salah satu keenaannya dengan kamera mirrorless sekarang ya. Jadi kita bisa. Jadi kita bisa nyimpen mode-mode yang sering kita gunakan sesuai ke hendak kita. Jadi misalnya landscape kita sukanya di angka aperture-nya di angka 11 atau F8. Jadi bisa kita simpen semua. Dan begitu kita perlu, kita bisa tinggal recall aja. Itu ya. Aku rasa itu cukup jawab ya, ibu ya pertanyaannya tadi. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, sudah? Sudah. Kurang lebih sudah? Oke. Makasih ya semuanya udah datang. Nanti besok kita juga ada live lagi. Sama Bapak Agil Hananta. Kita bakal bahas Fuji Film Simulation. Jangan lupa, kalau misalnya kalian dapet sesuatu dari live stream ini, kalian bisa langsung post di IG Stories at Andrew Suriano. Jangan lupa di-tag ya pembicara kita hari ini. Sama at JK Lensa juga dong. Biar nanti kita juga bisa repost. Thank you guys. Thank you semuanya. Semoga berguna. Terima kasih. Dru, alamati Drew. Apa? Alamati, WB. Dari, repost. Repost. Thank you, Gus. Thank you, thank you. Gak foto, Dru. Foto bersama. Aku kepegang foto bersama yang beneran. Oh iya Mau foto bersama aja Tunggu Linknya aku kirim lagi Oke boleh foto bersama Yuk Ini kok Andrew Yang screenshot Aku aja deh Semuanya nyalain dong kameranya Iya bawa kamera dong Tunjukin kameranya di depan screen Iya tunjukin dong kameranya Ayo nyalain kameranya guys Ayo tadi Keluarin ayo semua kameranya Keluarin kameranya Di dry box terus Ini masih ada Indrawati Gilang Rizky Leri sama Henni Ciska Kirana Sulis Jawan Ya udah deh aku langsung screenshot Sekarang ya Semua udah siap Oke Satu Dua Tiga Tahan dulu ya Oke Udah Makasih Thank you semuanya Thank you semuanya Datang lagi ya nanti Kalau ada pembicaranya lagi Tada Join Join lagi Udah ya Udah dapet semua itu ya linknya ya Oh bentar Bentar Linknya aku repost Tadi aku private ke orang Ini linknya aku repost Kalau misalnya orang sini dikasih ke pen Langsung minta semua Tuh Bisa lihat semua ya linknya ya Sekarang ya Oke Ya sudah Silahkan dicoba Nanti Sampai ketemu di sana Saya cukup aktif di sana Kalau ada pertanyaan bisa Send message Ke saya di sana ya Thank you Andrew Oke Thank you 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 Thank you